Perceraian Fena Melinda dan Ivan Fadila memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan psikis kedua anaknya, Feral dan Atala. Mereka tentu sedih dan terpuruk mendapati kenyataan bahwa orang tuanya tak mungkin lagi bersatu. Permasalahan yang dihadapi oleh Fena dan Ivan sepertinya sulit untuk diselesaikan selain dengan cara diputus atau bercerai. Hal itu tentu sangat disayangkan oleh Feral. Feral awalnya malas untuk ikut campur ke dalam permasalahan orang tuanya. Namun seiring perseteruan orang tuanya yang semakin pelik, Feral pun ternyata sering menasehati atau membenarkan hal-hal yang di mata Feral tak pantas dilakukan oleh orang tuanya. Awalnya aku merasa aku gak ingin ikut campur ke dalam masalah ini. Aku malah tinggalin itu semua ke orang tua. Cuma semakin aku tahu kebenaran, semakin aku punya tanggung jawab untuk membenarkan. Kalau misalnya ada yang aku rasakan, aku sayang sama orang tuaku. Kalau aku merasa ada mungkin selama ini prinsip-prinsip yang diajarin tuh gak cocok dengan apa yang mereka lakuin. Sudah sewajarnya sebagai anak yang panut tua aku tuh mencoba membenarkan itu dan memberitahu. Yang juga sih pertama dengan cara diomongin gue secara terbaik. Kalau itu gak bisa, nah itu boleh bikin masalah. Apa yang dibicarakan Feral kepada orang tuanya, tak pernah mendapat tanggapan yang hangat dari Ivan maupun Fena. Namun diakui Feral, ayahnya lah yang lebih sering mau mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh anak pertamanya. Keselahannya mungkin gak didengar, cuman aku yakin didengar sih. Yang paling sering apa sih? Kalau yang lebih mendengar, mungkin apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.